Intro Di awali pawai ta'aruf dengan iringan musik kerbana atau terbang, peringatan tahun baru Islam 1444 Hijriah dilaksanakan di desa bawahan pasar kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar. Diselenggarakan oleh Yayasan Teka Nurul Komar, peringatan Satu Muharam tahun ini juga gelar hataman Al-Quran Masal. Mengusung tema bersama Al-Quran menjadi pribadi mulia di bumi dan viral di langit. Kegiatan ini diharap dapat lebih memotivasi anak untuk lebih mengamalkan Al-Quran. Alhamdulillah hari dapat melaksanakan kegiatan hatam Al-Quran yang berjumlah 20 santri. Dan ini kami lakukan, yang pertama adalah sekaitannya dengan anak-anak kita yang sudah hatam Al-Quran sekian banyaknya dan dari pihak orang tua santri memohon agar dilaksanakan hatimu Al-Quran. Maka kami dari pihak pendidik dari Al-Quran mengabulkan keinginan mereka. Dan kebetulan hari ini juga momennya kita memanfaatkan untuk sekaligus memperingati Satu Muharam Tahun Baru Hijriah 1444 Hijriah. Peringatan Tahun Baru Islam Satu Muharam 1444 Hijriah. Dengan Pawet A'ruf dan Hatam Al-Quran Masal ini berjalan lancar dengan dukungan dan partisipasi masyarakat setempat. Banua TV Kabupaten Banjar melaporkan.